Ui, 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 kita mau makan aneka Mpempe super endul banget dan ikan pindang khas Palembang. Dari pada penansaran langsung aja kita liatin cara bikinnya nih guys. Yang pertama kita punya Mpempe model nih dengan kucuran kuah yang seger banget. Nah kita goreng dulu ya Mpempe modelnya di minyak panas kayak begini nih. Tunggu beberapa saat sampai berubah warna. Kita bolak-balik, diniare matengnya merata. Setelah mateng saatnya kita plating, gak lupa ditambahin jamur, bangkuang, bawang goreng, dan daun seledri. Lalu diberi kucuran kuah kaldu yang seger banget kayak begini. Wuih, 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 ayo siapa yang udah gak sabar buat lendingkan ke mulut guys. Buat yang seger-seger, kita juga masih punya pindang ikan yang segernya bikin meremelai. Ikan yang udah dimasak sebelumnya kita taruh di mangkok kayak gini. Lalu ditambahin daun kemangi, nanas, irisan tomat, dan cabai ibis kayak gini. Setelah itu, kita beri kucuran kuah pindang yang warnanya memikat lidah ini nih guys. Wow, seger banget kan? Hei guys, wow, wuih, welcome back my love. Sekarang kita mau makan empe-empe di daerah Sabang. Dan ini tuh empe-empe-nya guys terkenal banget, legend sekali. Namanya apa tuh Kak? Namanya adalah empe-empe cawan putih. Empe-empe cawan putih, wuih, wuih. Cantek banget. Nah, aku mau milih dulu kapal selamnya satu. Kapal selam. Nah, lihat guys. Jadi dia kontrapnya guys, ada yang badag, ada yang glutik, alias kecil. Tuh, lihat. Yes. Terus ini linger-nya guys, lihat. Linger-nya di favor aku sih. Ini suka banget aku. Aku suka banget ini yang adaannya. Terus ini kita kulitnya nih guys. Nah, tuh. Ay, kering. Langsung ambil semua. Nah, makan empe-empe itu Jordan. Dan paling endo harus diracik guys. Terus Eby, jangan lupa guys. Kita ngali ya. Kucur-kucur, kucur, 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 kucur. Ui, ui, ui. Makannya, aku gak potong-potong. Aku langsung aja. Kita langsung aja ya. Kita coba main-main gear dulu ya. Nih. Yes. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. The way you walk, the way you talk, the way you're picking that you don't even notice me, I know you can't, I feel the same, don't wanna let you know how much you're controlling me. Pas kena cukonya yang seger, rasanya kayak terkejut guys, enak banget. Guys, aduh Gusti! Pempenya bener-bener empuk banget, gak ada keras yang sama sekali, terus dia digorengnya bener-bener matangnya pas banget kayak. Kapang selamnya langsung kita landingkan, kita gorogot, kita berwaksin. Tua, Bismillahirrahmanirrahim. Cukonya seger banget, serasa makan di Palembang nih guys. Ada-ada ya guys, ternyata ya. Luang yang ada ya, pedas yang belakangnya ya. Tapi deh rawas pisang. Asli ini sih, saat dia udah bermandikan Cuko, rasanya langsung mengalihkan duniaku. Guys, jangan macem-macem ya. Ini empeng-empenya, emang best quality gitu kan. Bener-bener, bukan kaleng-kaleng. Bener. Nah sekarang, cumpiin dulu ini yang adaannya. Serupa pake kuahnya guys. Serupa kuah ya. Definisi ancaman guys. Adaannya, endul banget. Kurinya Mpempe yang bercampur Cuko ini sungguh mengambiarkan mulut aku. Pindang ikan patin. Nah guys, lihat kuahnya edun ya. Kuning-kuning gitu ya. Lekoh pisang ini mah. Tuh guys, dia ada tomat-tomatnya, ada nanasnya. Terus, dia tuh ada potongan cabainnya tetep. Ada daun kemanginya juga ya kak ya. Daun kemanginya juga tetep. Yang di rumah. Aku ready. Makan dulu ya guys. Makan guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener ikannya pas masuk ke mulut guys. Bener. Aduh, langsung pecah gitu langsung. Tapi emang bener loh guys. Itu ikannya bener-bener kayak selambut itu. Dan aku suka banget dia nggak bawa tanah guys. Nah, untuk bumbunya kuahnya ini aku cinta sekali. Kayak, lo lihat ngerti nggak sih? Bener banget. Cinta mati. Cinta mati ya? Tapi aku pengen nyobain pakai si sambalnya. Ini kayak sambal tomat tapi ada nanas-nanasnya gitu. Jadi konsepnya dia adun asam guys. Masih seger banget ya. Nih. You're done. Kepala. I love. Yes. Nih. Pin sambal. Lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, ini sih nggak ada lawan. Ikannya bener-bener fresh banget. Kepala. Baik ya. Guys. Nggak rata-raina. Gimana rasanya? Jadi, si sambal lihatnya. Lada. Lada ya? Ya, Sum. Nano-nano ya. Tapi enak sih. Buri, tapi nanti terus ya. Wuhh, ini sih mantep pisan guys. Nih, ini kepala patinnya guys. Oh, jadi gorogot ini mah. Ikannya super lembut abis. Love and smile and smile. Model. Oh, hohohoho. Besar-besar ya. Cocoleknya gede banget ya. Langsung kita move on ke model yang dari tadi udah nungguin buat dimakan sama kita guys. Tuh, lihat guys. Kuahnya itu udah ada potongan-potongan jamur kupingnya. Sama ada potongan-potongan ini kayak lobak. Ya, bener. Kita kucurin dulu ya. Nah, biar dia nggak terlalu manis. Cabai. Ya. Ada hasem-hasemnya. Guys. Wuuuih, sok tah ya. Kucur sebor guys. Tupain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahimu. Guys. Jadi, si model ini. Jadi ini mungkin kayak empe-empe. Dikasih tahu kering di dalamnya gitu guys. Tapi jatuhnya kayak makan cuanki. Iya, bener. Kayak cuanki gitu ya. Rasulnya kayak rasi-rasi cuanki gitu ya guys. Iya, bener. Jadi kurang lebih sama. Bener. Tapi kuahnya kayak wan. Dalam itu kering. Tapi ini tuh kayak lembut banget. Lembut banget empe-nya ya. Jadi kayak setelah kita shop. Dapet semuanya. Shop crunchy. Bener banget. Guys, kita punya bikin lapar bantu laris lho. Bakal nge-review makan-makan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke Instagram at BigLaperTransTV. Hey, hey, hey. Jangan kemana-mana dulu ya guys. Selain niaku dan atap. Mau makan lontong medan yang rasanya bikin susah move on. Sesaat lagi ya. Tetap di Bikin Laper. Laper terus.